Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan anak-anak ibu yang hebat. Walaupun kalian masih di rumah, ibu harap kalian tetap sehat, semangat, senang, dan bahagia. Nah, hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Silahkan dibuka buku besarnya. Apa yang kalian lihat? Yang kalian baca? Oke, tentang benda-benda di sekitar kita, hebat. Nah, di sana dilihat bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita itu terbagi dua. Yang pertama, benda yang dapat dilihat, yang terlihat oleh kita, yang terlihat oleh ibu sama kalian. Yang kedua adalah benda yang tidak dapat dilihat, tapi bisa dirasakan. Apakah itu? Nah, itu adalah udara. Nah, ketika kalian sudah mengenal benda-benda di sekitar kita, kita lihat bahwa setiap benda itu memiliki masa dan polume. Masa apa? Masa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Di buku kalian itu terlihat gambarnya. Ada gambar pepaya, ada gambar apel. Yang masanya lebih besar adalah pepaya. Nah, sedangkan polume adalah banyaknya suatu bahan menempati ruangan. Di buku kalian, dicontohkan ada air teh di dalam teko dan air teh di dalam cangkir. Yang polumennya lebih besar adalah air teh yang ada di dalam teko. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas pertama dari ibu adalah menuliskan 10 benda yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.